Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'ain amma ba'ad Anak-anak semuanya yang berbahagia Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring Tentang materi menjaga kehormatan diri Dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina Mata pelajaran BAI Oke langsung saja Pada materi kali ini kita ada dua pembahasan Yaitu KD 3.2 tentang menganalisis Quran Surat Al-Isra Ayat 32 dan Quran Surat An-Nur Ayat 2 serta hadis tentang marangan pergaulan bebas dan perbuatan zina Kemudian yang kedua adalah KD 4.2 Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra Ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan lancar Nah jadi inti dari pembahasan pada pep ini yaitu Analisa kandungannya Kemudian yang kedua Kalian dituntut untuk bisa menghafalkan Oke langsung selanjutnya Next Yang pertama tentang menganalisis Kita akan memelajari dulu KD 3.2 menganalisis Quran Surat Al-Isra Ayat 32 Dan Quran Surat An-Nur ayat 2 Tentang marangan pergaulan bebas dan perbuatan zina Quran Surat Al-Isra ayat 32 Dimana bunyinya Yang artinya Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji Dan sesuatu jalan yang buruk Jadi pada Quran Surat Al-Isra ini Dilarang untuk mendekati zina Apalagi melakukan Mendekati aja tidak boleh Apalagi melakukan Besar-besar hukumnya Kemudian Itu adalah perbuatan yang keji Dan termasuk jalan yang buruk Kenapa kok keji Kenapa kok buruk lah Analisanya Atau pembahasannya Next selanjutnya Sebelum kita membahas tentang Keisti kandungannya Kita harus identifikasi dulu Bacaan Tajwid yang ada Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 Wala takrobu zina Innahu Innahu wasa asabila Disini kita akan memahami Enam bacaan Yang ada Dalam Surat Al-Isra ayat 32 Yang pertama yaitu Lafad Wala Hukum bacaan La La disini ada Huruf Lam dan Alif La Alif jatuh setelah Harokat Fathah Ini Adalah bacaan Mattaubi'i Alasanya karena Huruf Lam berharokat Fathah Diikuti Alif Seperti yang telah Saya sampaikan kemarin Anak-anak Alasanya Mattaubi'i itu adalah Jika ada Alif jatuh setelah Fathah Ya Jatuh setelah Kasroh Wawu'i jatuh setelah Duh Duh Nah Disini ada Lam Alif Ada Lam Punada Alif Alif ini Jatuh setelah Harokat Fathah Ini bacaannya apa? Ya bacaan Mattaubi'i Yang kedua Tangkuk Robu'i Ya Huruf Kof Ini yang Warnanya biru ini Huruf Kof Mati Ya Bacaan Kol Kolah Sukur Kenapa lasanya? Karena huruf Kof Berharokat Sukun Ya Jika ada huruf Kof Berharokat Sukun Ya Ini adalah Bacaan Kol Kolah Jika Berada di tengah-tengah Kalimat Ini berada di tengah-tengah Kalimat Ya Bentar Ya ini Takrobu ini Kofnya berada di tengah kalimat Maka Bacanya Kol Kolah Sugro Jika Kofnya berada di akhir kalimat Maka Bacanya adalah Kol Kolah Kubro Ya Huruf Kol Kol kemarin ada berapa? Ya Ada lima Terkumpul dalam lafat Kot Dujadin Huruf Kof Tok Ba Jim Dan Dan Dal Kemudian Azina Azina Innahu Ya Di sini ada Nun Berharokat Bertemu dengan Alif Ini adalah Hukum bacaan Majaismen Fasil Kenapa Majaismen Fasil? Karena ada Matobi'i Ya Matobi'i Nah ini Alif Setelah Harukat Fathah Bertemu dengan Hamzah Pada Lafal yang Berbeda Ya Pada lafal Yang Berbeda Jika Pada lafal Yang sama Ini adalah Wajib Mutasil Karena ini Alif Dan Matobi'inya Berbeda Lafad Maka Hukum Bacanya Adalah Majaismen Fasil Kemudian Selanjutnya Nomor 4 Innahu Innahu Di sini adalah Bacaan Hunna Inna 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 Adalah Bacaan Hunna Kenapa Hukumnya Bacaan Hunna Karena Huruf Nun Bertasjid Kemudian Selanjutnya Wasaa Ya Ini Hukum Bacaannya Apa Mat Wajib Mutasil Kenapa Karena Ada Matobi'i Bertemu Dengan Hamzah Dalam Satu Kata Atau Satu Lafad Mat Wajib Mutasil Kalau Mat Jaismen Fasil Ini Mat Tobi'i Bertemu Dengan Hamzah Tapi Di Lain Lafad Ya Ada Dua Lafad Yang Lapa Ketama Mat Tobi'i Yang Lapa Kedua Adalah Hamzah Kalau Mat Wajib Mutasil Ini Antara Mat Tobi'i Dan Hamzah Pada Satu Lafad Begitu Ya Selanjutnya Sabi'i Ini Adalah Bacaan Mat Iwat Kenapa Bacaan Mat Iwat Karena Ada Fathah Tanwin Terletak Pada Akhir Kalimat Atau Pada Saat Wakof Jadi Sabilan Kemudian Kalau Wakof Dibaca Sabila Ini Bacaan Mat Iwat Berapa Panjang Hukum Bacaannya Ini Mat Tobi'i Ini Hukum Panjang Bacaannya Adalah Satu Alif Ya Kalau Kola Subro Ini Gader Ini Hanya Sedikit Setengah Satu Satu Harokat Dan Maja Ismat Fasil Dua Setengah Alif Gunah Satu Alif Mat Wajim Mut Fasil Dua Setengah Alif Mat Iwat Satu Alif Ini Arti Perkata Al-Isra Ayat 32 Wala Tak Robu Zina Inna Hukana Fah Hishat Tahu Wasa Asabila Wala Tak Robu Artinya Dan Janganlah Kalian Dekati Walah Tak Robu Dan Janganlah Kalian Dekati Az Zina Zina Inna Sesungguhnya Zina Karena Artinya Adalah Fahishatan Artinya Perbuatan Keji Wasa Dan Sangat Buruk Sabilan Jalan Dan Janganlah Kalian Mendekati Zina Karena Zina Adalah Perbuatan Keji Dan Jalan Yang Sangat Buruk Kemudian Selanjutnya Setelah Radikita Memahami Hukum Bacaan Al-Sur'at 32 Selanjutnya Adalah Quran Surat An-Nur Ayat 2 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Az-Zaniyat Waz-Zani Fajlidu Kula Wahid Minhum Miat Jalda DIN Wala Takhud Kum Bihima Ruhfad Fii Dini Allah In Kuntum In Kuntum Tukmin Bin Allah Artinya Pezina Perempuan Dan Pezina Laki-laki Deralah Masing-masing Dari Keduanya Seratus Kali Dan Janganlah Rasa Belas Kasihan Kepada Keduanya Mencegah Kamu Untuk Menjalankan Agama Atau Hukum Allah Jika Kamu Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Dan Hendaklah Pelaksanaan Hukuman Mereka Disaksikan Oleh Sebagian Orang-orang Yang Beriman Hukum 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 Bacaannya Kita Identifikasi Hukum Bacaan Tejwid Pada Anur Ayat 2 Wazani Ini Ini Yang Berwarna Biru Azani Aliflam Dan Zah Ini Hukum Bacanya Al-Samsiyah Kenapa Al-Samsiyah Karena Ada Al-Samsiyah Bertemu Huruf Samsiyah Yaitu Zah Jadi Ada Al-Samsiyah Al-Qamariah Jika Bertemu Dengan Zah Ini Adalah Al-Samsiyah Kemudian Fajilidu Ini Ini Selalu Ada Dalam Setiap Ayat Atau Surat Hukum Bacaan Ini Dalam Setiap Ayat Fajilidu Kol-kolah Kenapa Karena Ada Huruf Jim Mati Ya Jim Mati Atau Huruf Jim Berharokat Sukun Ini Hukumnya Kol-kolah Kalau Dalam Tengah Kalimat Ini Adalah Kol-kolah Subra Nah Selanjutnya Takhut Kumbihima Ya Disini Hukum Bacanya Pak Ifa Safawi Kenapa Ifa Safawi Safawi Itu Ada Tiga Saudaranya Ifa Safawi Hidgom Misli Hidgom Mimi Dan Hidhar Safawi Hidhar Safawi Mim Mati Bertemu Dengan Bak Kalau Mim Mati Bertemu Dengan Mim Hidgom Misli Kalau Mim Mati Bertemu Dengan Huruf Selain Mim Dan Bak Ini Adalah Hidhar Safawi Selanjutnya Dinilah Ini Adalah Bacaan Mat Tobi Kenapa Karena Disini Ada Huruf Ya Mati Jatuh Setelah Harokat Kasroh Atau Huruf Dal Berharokat Kasroh Diikuti Yasukun Selanjutnya Inkuntum Ini Bacaan Ikhva Membacaan Ikhva Karena Adanul Mati Bertemu Dengan Huruf Kaf Wal Yaumi Ini Adalah Bacaan Apa Al Bertemu Dengan Ya Bacaan Al Komariyah Kalau Tadi Al Bertemu Dengan Z Al Syamsiyah Jadi Kalau Al Syamsiyah Itu Membaca Masuk Pada Huruf Setelah Ya Azani Kalau Al Komarih Jelas Al Tidak Masuk Pada Huruf Setelah Al Yaumi Begitu Al Ba Ya Selanjutnya Wal Yaumi Tadi Yang Dibahas Adalah Al Sekarang Wal Yaumi Jika Ada Wawu Ini Hukum Wawu Dan Ya Hidup Bertemu Dengan Wawu Mati Adalah Hukum Bacaan Mat Lain Kenapa Karena Ada Wawu Mati Didahului Oleh Harokat Fathah Dento Ifatun Ini Hukum Bacaan Apa Mat Wajib Mut Tasil Ya Mat Wajib Mut Tasil Kenapa Karena Ada Mat Topi Bertemu Dengan Huruf Hamjah Ya Pada Satu Pada Satu Mafat Ya Dento Ifatun Min Ya Disini Ada Tanwin Bertemu Dengan Mem Ini Hukum Bacaannya Apa Kenapa Karena Jumah Tanwin Bertemu Dengan Mem Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Disini Ada Minal Mu'minin Ya Mu'minin Yang berwarna Biru Mu'minin Ini Bacaan Apa Mat Arif Sukun Kenapa Karena Ada Huruf Mat Tobi Bertemu Dengan Huruf Nun Berharokat Dan Terletak Pada Swakoh Jadi Mu'minin Kalau Mu'minin Ini Panjang Panjang Ini Bacaan Mat Arif Lis Sukun Oke Kalau Ada Pertanyaan Mengartikan Perkata Azaniyatu Perempuan Benzina Kalau Azani Laki-laki Nah Ini Laki-laki Benzina Perempuan Azaniyatu Fajlidu Maka Deralah Mereka Kulawah Hidin Minhumah Tiap-tiap Seorang Dari Keduanya Mi'atun Artinya Seratus Jaldatun Deraan Walah Takhutkum Dan Janganlah Kalian Mengambil Walah Dan Janganlah Takhutkum Kalian Mengambil Bihimah Pada Keduanya Rokfatun Rokfah Belas Kasian Fidinilah Dalam Agama Allah Ingkumtum Mu'minina Ingkumtum Jika Kalian Tukminuna Beriman Billahi Kepada Allah Wal Yawmil Akhir Wa Adnyadan Yawmil Akhir Hari Kiamat Dan Hari Kiamat Wal Yasyad Dan Hendaklah Menyaksikan Adaba Siksaan Atau Hukuman Keduanya Ta'ifatun Segolongan Minal Mu'minin Dari Orang-orang Yang Beriman Dihartikan Lengkap Az-Zaniyatu Az-Zani Fajlidukun Lawahidin Minhum Miat Jalda Walat Akhudkum Bihim Arafat Fidin Allah Inkuntum Tukminuna Billahi Wal Yawmil Akhir Wal Yasyadu Adaba Ma Ta'ifatun Minal Mu'minin Perempuan Berzina Dan Laki-laki Berzina Maka Deralah Deralah Mereka Tiap-tiap Seorang Dari Keduanya Seratus Deraan Dan Janganlah Kalian Mengambil Pada Keduanya Belas Kasihan Dalam Agama Allah Jika Kalian Beriman Kepada Allah Dan Hadik Akhirat Dan Hendalah Menyaksikan Siksaan Hukuman Keduanya Segolongan Dari Orang-orang Yang Beriman